Halo guys, gue Elim dan welcome to my youtube channel dan di video kali ini kita bakal ngomongin soal mending gacha benar siapa di Genshin Impact 3.4 pilihannya berat-berat ini ya soalnya apalagi di 3.5 ada rumor Dehya, Ayaka, Senhe lagi yaudahlah ya oke sebelum masuk konten, jangan lupa like dan subscribe biar kalian ini sebagainya berkembang oke asal aja kita masuk dalam konten so let's go kita ke konten kita mulai dari bintang 4 baru yaitu Yow Yow kapan kalian ambil dia? kalian ambil dia kalau kalian pedo ya gak 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 kalian bisa ambil dia kalau kalian butuh healer dendro dan sebagai dendro enabler juga bagus sih dia lumayan bagus healnya kalau kalian main melee main jarak dekat soalnya dia bakal nembak resistnya itu dan kasih damage area dan healnya di area damagenya juga tapi kalau main jarak jauh agak kurang sih soalnya kalian gak dekat musuhnya jadi gak kena area healnya cuma bagusnya si Yow Yow ini segini kalau HP kalian buat 70% dia nembak kalian buat heal dan sebagai dendro enabler dia bagus sih apalagi di mic reddishnya area lebih enak gitu sekarang kita ke bintang 5 pertama kita ke Al-Haytham kapan kalian gak cedih ya? kalian gak cedih ya kalau kalian butuh hasbando ya terutama yang ciwi-ciwi oke serius kalian gak cedih ya kalau kalian butuh DPS dendro dari skillnya sih selfish semua dimana tipikal DPS GC itu biasanya skillnya selfish dimana mereka karakter yang ambil paling banyak waktu di field dan skillnya itu buat dirinya semua jadi bisa dikatin di make-nya sendiri itu maksud dari selfish untuk reaksinya dari animasinya dia cocok main spread cuma kalau yang lain kayak belum gitu ya ini harus dicoba lagi deh soalnya kita perlu tahu se efektif apa dia di review saja dia jadi kalau target kalian main spread dia kebukinan besar bagus sih jadi kalau belum mending tunggu review orang dulu dah oke yang kedua ada Xiao kapan kalian gak cedih ya? kalian gak cedih ya kalau kalian butuh DPS anemo jadi PS yang bagus bahkan masih kepake di spiral abis sekarang masih meta si Xiao ini gameplaynya gampang pake burst terus lompat pukul aja cuma kayaknya kalian butuh tanker deh soalnya HPnya bakal ngurang tiap detik jadi kalau kena pukul kan takutnya terpental ke surga gitu kan dan dia butuh healer juga soalnya ntar enak-enak mukul eh mati kan gak lucu juga ya yang ketiga ada Hutau Hutau kalian ambil kalau kalian butuh DPS Pyros seperti Xiao dia masih kepake di spiral abis juga dan masih meta juga sampai sekarang cuma ribetnya Hutau ini dia main charge attack dan main di HP rendah juga jadi biasanya Hutau itu darahnya di bawah 50% dia dapat buff kalau main charge attack otomatis stamina abis darahnya rendah sekali kena pukul atau lihat cahaya ilahi jadi misalnya kalau kalian C0 kalian bisa kalian pake tanker jadi tanker yang gak ganggu reaksi yang kalian mau kalau udah C1 bisa gak pake tanker kalian gak pake stamina kalau charge attack pasal game tak skill dan Hutau gak butuh healer soalnya dia main di HP rendah kalau HP dari 50% kurang di magnya dan dia bisa heal sendiri juga dari burstnya jadi dia gak butuh healer dan terakhir ada Yealan Yealan kalian ambil kalau kalian butuh Situ versi upgradenya dan versi waifu juga dia bagus dari sub DPS dan sebagai Hydro Ender Blur plusnya dari Shinju dia bisa kasih buff damage dari pasifnya dia bisa sampe 50% jadi bagus banget sebagai Hydro Ender Blur bagus banget kalau kalian mau main reaksi Bloom dan di tim Hutau juga bagus banget untuk main reaksi Vaporize di Hoyonya emang kampret ya Hutau sama Yealan ditaruh di satu phase bersamaan gitu kan gak tau kombonya bagus gitu kan ya good luck deh guys ya gue mah udah dapet duo-duanya jadi gue skip oke sekian dari gue soal mendang-mending banner 3.4 kalau ada saran koneksi atau pertanyaan bisa komen di bawah aja dan siapa yang bakal kalian gacha komen aja di bawah juga kalau gue sih Al-Haytham ya soalnya gue koleksi karakter ya semoga menang redox lah ya mau nabung lagi buat deh ya soalnya yaudah sekian dari gue jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan konten yang gue bikin dan jangan lupa like juga karena sama membantu agar-agar channel ini safe watching sehingga next video stay healthy dan stay safe I love you guys bye bye